Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel ini apa kabar kalian semoga kalian semua baik-baik saja ini saya baru aja install sebuah custom room ini update-an kecil ya dari rom Corvus ini rom Corvus 9.5 n game official sebelum masuk ke cara penginstalan kalian bisa baca dulu jenglognya ini kurang lebih ya tentang perbaikan-perbaikan sedikit dan penambahan app locks Oke langsung saja masuk ke cara penginstalannya ini sebelumnya saya masih di blitz room yang kemarin 12.2 itu dan sekarang saya akan pindah ke rom Corvus 9.5 inilah bahan-bahannya bahan utamanya yaitu romnya itu sendiri dan open gps ini rom belum include gps ya kalau firmware sama magis ini opsional kalau kalian belum di firmware 11.0.10 kalian wajib install firmware ini terlebih dahulu sebelum install rom langsung saja untuk ke cara penginstalannya kita masuk ke recovery namun sebelum masuk ke tahap ini pastikan kalian sudah membackup seluruh file-file internal kalian karena kita belum tahu nanti dibutuhkan proses format data atau tidak jadi lebih baik diamankan terlebih dahulu disini saya masih pakai orang fog yang R11 selanjutnya lakukan saja clean flash dengan cara web dalvik ke sistem vendor data tinggal di-swap ya tunggu sampai prosesnya selesai setelah selesai langsung kembali ke file lagi cari dimana kalian menyimpan file-file tadi disini kalau kalian belum di firmware yang terbaru ini kalian wajib install dulu framework-nya kalau sudah install sebelumnya enggak usah di-install lagi nggak apa-apa ini kembali saja langsung install ke romnya install romnya setelah selesai lalu kembali lagi untuk penginstalan GF nya disini bebas ya kalian mau pakai micro G flame GF atau Open GF yang penting untuk Android 10 disini saya akan langsung reboot sistem saya akan coba tanpa format data bisa atau tidak tapi kalau kalian ragu mending kalian kembali lalu format data terlebih dahulu lebih aman itu untuk proses boting videonya tidak akan saya potong supaya kalian bisa lihat berapa waktu yang dibutuhkan untuk boting ini jenis ini Hai proses boting setting sudah selesai waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari satu menit ya langsung untuk melakukan proses setup-setup seperti biasanya inilah tampilan awal rom Corvus 9.5 endgame kita lihat di bagian menu tidak ada kamera lagi ya seperti Corvus 9.0 kemarin jadi kalian butuh untuk install kamera tambahan kita lihat di bagian setting tentang ponselnya ya ini Android 10 Corvus version 9.5 endgame official setelah ini saya akan install beberapa aplikasi dulu lalu kita uji seberapa mantap kah ini rom ini barusan saya sudah lakukan road dengan magisk 20.4 lalu install beberapa aplikasi seperti speedrottling dan game pertama kita lihat dulu di bagian status bar ini masih miring seperti yang kemarin ya lalu pensilnya Apakah masih sama seperti kemarin Oh ya sama ini cara ngatasinya kalau kalian belum tahu kalian bisa lihat di link di atas di video itu sudah ada cara mengatasinya dan kemarin itu masih ada yang tanya gimana cara install kamera install kamera mudah ini tinggal kalian download kameranya di sini saya pakai Razer phone 2 yang versi 5 ya cara installnya tinggal klik file apk-nya ini lalu tunggu prosesnya tinggal lanjutkan install dah seperti itu aja tunggu sampai proses instalasinya selesai di sini bisa langsung dibuka izinkan aja ini tinggal izinkan nah ini kameranya normal ya coba ambil gambar tuh gambarnya jernih ya ini karena Google kamera coba untuk pengambilan video ya pengambilan video juga normal jadi di bagian kamera nggak ada masalah ya tinggal kalian install sesuai selera kalian mau Arnova parot atau yang lain bebas lalu kita lihat yang baru katanya cenglognya ada APP lock kita lihat ya di keamanan ini dia keamanan dan disinilah letak APP lockernya kalian bisa pakai selanjutnya apalagi tadi yang baru saya lupa malah coba lihat di reverse layer kayaknya disini masih sama ya seperti yang kemarin lihat di Xiaomi part nah ini di sound nacer kemarin itu dinyalain tetap nggak bisa berfungsi tapi sekarang sudah berfungsi dengan normal entah punya saya saja atau punya kalian juga sama yang kemarin 9.0 itu nggak berfungsi ya selanjutnya karena disini nggak ada thermal setting jadi saya akan install modul buka dulu magisnya lalu pilih di bagian menu buka modul lalu ditambahkan modulnya disini cari dimana modul kalian simpan saya akan install jator mode yang versi 4 ya lalu karena saya pengen main di smooth extreme jadi saya juga tambahkan grafik unlock sekalian nah sekalian rebot sekalian untuk ganti kernel biar nggak bolak-balik ya saya akan masuk ke recovery mode dulu untuk pemasangan kernel saya akan menggantinya dengan kernel predator strongbacker yang 8.7 kemarin yang saya pakai di romblis itu mantep banget ya jadi saya akan pasang itu lagi di sini langsung saja cari dimana kalian menyimpan file kernel ya ini dia saya pakai predator strongbacker 8.7 langsung saja di password dan tunggu sampai prosesnya selesai langsung repot ya setelah selesai setelah menyala langsung cek di tentang ponsel kernelnya Apakah sudah berubah ini sudah berubah menjadi predator stronger strongbreaker 8.7 stable ya lalu modul unlocknya tadi berhasil atau tidak kita cek di model hardware sini sudah berubah ya berarti modulnya sudah bekerja langsung saja untuk dites di CPU throttling nya Apakah performanya sudah bagus di sini saya sudah setting untuk 5 menit start test langsung saja kita tunggu selama lima menit nunggu lima menit ini bosen juga ya jadi di skip aja kali ya ya ini setelah menunggu hampir selesai ya dilihat sih nggak ada merah sedikitpun hijau semua nah ini ini sudah selesai dilihat di Max 155 avg-nya 147 minimalnya 130 sudah sih ini mantap ini lalu untuk performa gameplaynya kalian bisa simak cuplikan berikut terima kasih sudah menikmati eu ring GOT selamat menikmati selamat menikmati ya kurang lebih seperti itu ya cuplikan gameplaynya kalian bisa nilai sendiri sampai disini saja video yang dapat saya bagikan kepada kalian terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video seperti ini silahkan tekan tombol like jika tidak suka dislike aja tidak apa-apa jika video ini bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi seperti yang kalian dapatkan saat ini sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati